Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatis pendidikan semuanya Kali ini bersama Pak Wit Kita kali ini akan nge-vlog ya guys Kita kali ini akan mencari Mencari apa itu? Mencari sebuah-buah Seperti ini ya Kita nanti akan mencari sebuah-buah Ada yang tahu buahnya seperti apa? Nah ini pohonnya seperti ini pemirsa Nah ini pohonnya seperti ini Nah pemirsa Konon buah ini ya Itu bisa juga bermanfaat sebagai obat Juga bisa ini ya Tapi masih belum ada penelitian Penelitian yang lebih lengkapnya Atau penelitian yang lebih jelasnya Buah ini bahwa berkasih untuk mengobati penyakit apa Tapi masyarakat sudah banyak memanfaatkannya Atau mengkonsumsinya Untuk buah juga Untuk kesehatan juga seperti itu Nah ini juga Konon daunnya juga bisa dipakai untuk obat ya pemirsa ya Tapi kita juga belum tahu untuk kebenarannya Yuk kita sekarang mencari buahnya saja pemirsa Seperti ini Buahnya itu seperti ini Ya kalau tahu pemirsa Nah ini ya ada kan Nah ini buahnya Apa ini namanya Ini buahnya ya seperti ini Kelihatan? Nah ini pemirsa Ini adalah namanya buah Atau tanaman kersen ya Buah kersen Ini kalau di desa Di tempat saya Desa itu namanya adalah kersen Coba ini kita petik ya Nah seperti ini pemirsa Bentuknya itu Buahnya Buah kersen Nah ini kita nanti coba akan mencari Buah kersen yang banyak Kemudian kita makan ya Kemudian kita makan Rasanya gimana Ini manis sekali pemirsa Ini kalau masih Ini masih agak muda ya Belum terlalu tua ini ya Jadi ini belum tua Ini kalau tua Itu warnanya itu merah Nah ini kan agak kekuningan-kuningan Kalau masih muda itu Warnanya hijau Nah ini kalau sudah tua Ini warnanya merah Seperti itu Pohonnya seperti ini pemirsa Ini juga masih bisa tinggi lagi Nah seperti ini Kita cari lagi Ini pemirsa Kita dapat lagi Wah ini lumayan ini Ini lumayan besar ini pemirsa Nah Iya kan Tapi ini masih Ya kelihatan Nah nanti ini Mungkin beberapa hari lagi gitu Sudah merah dia ya Cuma ini dia Masih muda Berwarna kuning Nah saya fokuskan Nah seperti ini pemirsa Warnanya Agak kekuning-kuningan Coba kita Ambil ya Ini namanya Buah kersen Nah Seperti ini Ini kebetulan Pohonnya masih pendek Ada pohonnya yang tinggi Coba kita cari lagi ya Masih ada lagi Kita cari Nah ini pemirsa Kita dapat yang Merah sekali Ya ini kalau matang Seperti ini Warnanya merah Kalau matang ya Nah warnanya merah begini Kalau matang Ini tandanya sudah Sudah matang Bisa kita konsumsi Ini manis Wah jatuh kan Mana tadi Ini perbedaannya Ini kalau matang Warnanya merah Bisa kita konsumsi Ini Ini yang ada Nah ini pemirsa Nah Ini pemirsa Inilah yang disebut Dengan buah kersen Pemirsa Seperti ini Nah ini Warnanya sudah Mau Merah kan ya Iya Ini warnanya Ada yang kuning Kuning itu Mau matang Jadi merah itu Dia akan matang Akan merah Seperti ini pemirsa Inilah buah kersen Nah Kita petik Inilah buah kersen itu Sini banyak sekali ya Pendek pendek ini Kebetulan Nah ini kita simpan dulu Ini kita simpan dulu Hasilnya tadi Kita cari lagi Nah ini kan pendek ini Tinggal ngambil aja ini Tinggal ngambil aja Iya kan Nah pendek ini Nah Ini juga pendek ini Ini pemirsa Keliatan ya Keliatan ya Ini besar kan Nah yang kita ambil yang Besar dan tua Ini Nah Ini Ini Memirsa Buah kersen itu Seperti ini Nah Ini sudah bisa kita konsumsi Tapi Kalau Tidak merah ini ya Rasanya agak tidak manis ya Tapi kalau sudah merah gitu ya Manis rasanya Seperti itu Ini ada lagi nih Pendek sekali nih Nah Ini pemirsa Pendek sekali Ini Buahnya seperti ini Memirsa Menyenangkan sekali Panen kersen ini ya Kita ya Panen kersen Di depan rumah Ini juga masih ada Yuk kita dapat banyak Ini panen kersennya Nuh Memirsa Kita sudah dapat Banyak pemirsa Panen kersen Kita cari lagi Yuk Ini pemirsa Ini Ini ada ini Kelihatan gak Nah ini Ayo kita ambil Ada lagi nih Agak merah ini Nah ini Agak merah Memirsa Ini pemirsa Itu Nah itu Itu kita ambil Itu Agak merah Nah ini Nah Oke Ketemu lagi Ketemu lagi pemirsa Ini yang merah Nah Kita ketemu kan Yang merah Ini Nah ini Ini merah Ini Enak ini Enak ini Kita Kita ambil Ini merah Cara ngambilnya Ya Gini aja Tinggal kita Boleh diputar Boleh langsung Diambil Ditekuk Gini ya Ini langsung putus Dia Nah Gini Dia mudah sekali Untuk lepas Dari Apa Ganggang Ini ya Memirsa Konon Katanya Buah gersen Ini kan Juga memiliki Manfaat ya Bagi kecehatan Tapi Untuk Detailnya Atau Sumber Yang Terpercayanya Juga belum Ada Begitu Jadi Ya Kita Memanfaatkan Buah gersen Ini Sebagai Buah saja Ya Gak apa-apa Ini dimakan Ini halal Ini dimakan Halal Buah gersen Oke Kita ambil Nah Ini kalau Gak Kalau Gak Nyampe Biasanya Pakai Apa Ini Ini ujungnya Ujungnya Kita tarik Dulu Baru Kita ambil Ini Buah gersen Nah Ini Buat besar Buat Kita ambil Mudah saja Tinggal Tinggal putar Atau Tekan Kebawah Nah Ini sudah Lepas Nah Ini Pemirsa Hasil Petualangan Kita Tadi Panen Buah gersen Untuk Untuk Kali ini Cukup Sekian Aja Ya Sebenarnya Masih banyak Tadi Nah Ini Tadi Kan Kita Coba Yang pendek Pendek Saja Kita ambil Yang Berada Di pendek Pendek Saja Tanamannya Tinggi Ini yang Tinggi Masih Banyak Lagi Nah Nanti Coba Kita Coba Rasanya Bagaimana Ini Seperti Ini Inilah Buah gersen Atau Kers Seperti Itu Oke Pemirsa Ini Tadi Hasil Gersen Kita Coba Rasanya Bagaimana Ini Suasanya Sangat Sejuk Di Bawah Pohon Gersen Itu Di Atas Masih Banyak Yang tinggi Tinggi Buahnya Seperti Ini Nanti Kita Coba Rasanya Seperti Apa Seperti Itu Nah Ini Di Belakang Ini Kelihatan Ini Ada Polam Tapi Banyak Sampah Jadi Ini Perlu Kita Bersihkan Nanti Dari Sampah Kita Tidak Boleh Membuang Sampah Sembarangan Coba Kita Sekarang Kembali Lagi Kesini Buah Gersen Ini Kita Coba Rasanya Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Ini Kulitnya Boleh Boleh Dimakan Langsung Tapi Kalau Misalkan Hanya Isinya Saja Ya Boleh Tidak Apa Rasanya Sangat Manis Sekali Terus Teksturnya Itu Lembut Begitu Ya Terus Ini Seperti Ada Bijinya Kecil Kecil Jadi Di Dalamnya Itu Tidak Hanya Berisi Air Tapi Dia Berisi Seperti Biji Yang Kecil Sekali Lembut Begitu Ini Kalau Kelihatan Nggak Bisa Saya Zoom Ya Nanti Coba Kita Zoom Ini Sangat Manis Sekali Ini Bisa Konon Katanya Bisa Sebagai Obat Juga Tapi Belum Ada Penelitian Yang Istilahnya Melegalitaskan Bahwa Buah Ini Memiliki Kasiat Tentu Tapi Konon Ceritanya Bahwa Buah Gerson Ini Memiliki Kasiat Tentu Bahkan Daunnya Juga Banyak Masyarakat Yang Menggunakan Sebagai Obat Seperti Itu Bismillah Tapi Ini Buahnya Sering Kita Makan Ini Bahkan Waktu Kecil Itu Sering Sekali Saya Teman Teman Saya Itu Makan Buah Gerson Ini Sering Sekali Dan Enak Seperti Itu Oke Kita Coba Lagi Kita Habiskan Ini Bismillah Enak Sekali Ini Kulitnya Juga Boleh Kita Makan Boleh Ini Kulitnya Kita Makan Ini Saya Makan Kulitnya Enak Sekali Lagi Satu Lagi Sama Besar Ini Ini Belum Matang Warnanya Masih Kuning Ini Tadi Kan Kalau Merah Memirsa Itu Sudah Manis Ini Juga Manis Tapi Tidak Semanis Yang Warnanya Merah Memirsa Ini Sama Ini Ya Setengah Matang Beberapa Hari Lagi Ini Akan Berwarna Merah Begitu Kita Coba Lagi Memang Ini Yang Tidak Merah Ini Itu Agak Keras Juga Rasanya Manisnya Masih Rasa Manisan Yang Buahnya Berwarna Merah Seperti itu Pemirsa Tapi Tidak Apa Saya Kalau Pemirsa Coba Itu Ya Akan Ini Rasanya Itu Istilahnya Apa Membuat Pengen Lagi Dan Pengen Lagi Seperti Itu Namanya Kalau Bahasa Jawa Itu Ya Apa Nagi Rasanya Rasanya Nagi Enak Sekali Pemirsa Nah Ini Pemirsa Isi Dari Buah Kersen Itu Seperti Ini Seperti Ada Biji Bijinya Begitu Seperti Ini Lembut Begitu Jadi Isinya Tidak Hanya Tidak Hanya Air Tapi Ini Ada Biji Bijinya Seperti Ini Nah Kayak Gini Ini Nah Kayak Gini Pemirsa Keliatan Ya Inilah Isi Dari Buah Kersen Itu Nah Seperti Ini Pemirsa Bentuk Daun Buah Kersen Itu Seperti Ini Nah Ini Kalau Kita Pegang Itu Terasa Ada Semacam Nah Ini Ini Semacam Kayak Ada Apa yang Namanya Teksturnya Itu Berselaput Gitu Ya Kayak Ada Bulu-bulunya Yang lembut Begitu Ini Daunnya Buah Kersen Ini Konon Juga Berkasiat Juga Bagi Kesehatan Tapi Belum Ada Penelitian Yang Istilahnya Penelitian Yang Diakui Seperti Itu Kasiat Kasiat Ini Diketahui Masyarakat Seperti Itu Yang Diketahui Masyarakat Dari Turun Temurun Atau Dari Informasi Yang Belum Tahu Ya Sumbernya Dari Mana Tapi Bisa Di Tapi Ini Bisa Juga Diuji Coba Apakah Betul Berkasiat Ini Daun Untuk Kesehatan Manusia Kalau Betul Berkasiat Ini Harus Kita Bagus Ini Kita Budidayakan Kita Kembangkan Seperti Itu Untuk Kesehatan Untuk Kelangsungan Hidup Manusia Itu Tadi Pemirsa Kegiatan Kita Hari Ini Yaitu Panen Buah Kersen Ini Jadi Yang Belum Tahu Buah Kersen Itu Seperti Apa Seperti Itu Tadi Terus Pohonnya Seperti Itu Tadi Itu Daunnya Agak Berbulu Jadi Kalau Kita Rasakan Kita Kita Rabah Begitu Ya Daunnya Itu Ini Apa Ada Seperti Bulu Bulu Lembut Itu Namanya Kersen Buah Kersen Seperti Ini Jadi Pemirsa Sahabat TV Mendidikan Semuanya Sudah Tahu Ya Ini Namanya Buah Kersen Atau Buah Keres Seperti Itu Baik Pemirsa Mungkin Petualangan Kita Hari Ini Panen Buah Kersen Kita Akhiri Dulu Nanti Kita Berjumpa Lagi Di Tayangan Berikutnya Ya Seperti Itu Jangan Lupa Selalu Dukung Channel TV Pendidikan Supaya Channel TV Pendidikan Bisa Terus Berkarya Memberikan Video-video Yang Tentunya Memberikan Informasi Dan Video-video Yang Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima Kasih Dari Saya Pak Pak Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Tidak Tidak Terima kasih.